Selamat sore Anda mengikuti News Update Berita 1 News Channel pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Donny De Keizer. Petugas Kasub Dit Gakum Polda Metro Jaya dan Unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang menggelar olah kejadian perkara kecelakaan tunggal mobil pickup maut yang membawa puluhan santri di Jalan Bulufar Cipondo, Kota Tangerang, Banten siang tadi. Dari hasil olah TKP disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian sang pengemudi. Kasub Dit Gakum AKBP Budianto menyatakan olah TKP dengan alat 3 dimensi dilakukan untuk merekam di tempat kejadian. Selain itu, petugas juga menggunakan software visi keras yang dapat menampilkan animasi kejadian dengan tujuan mendapatkan gambaran kejadian sebenarnya, keadaan lingkungan, dan posisi kendaraan. Olah TKP dengan alat 3 dimensi ini sendiri dapat dijadikan bukti pendukung rekonstruksi kejadian kecelakaan. Sejauh ini penyedik Laka Lantas Polres Metro Tangerang telah menetapkan satu orang tersangka yaitu pengemudi mobil yang mengakibatkan tiga orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Tidak di bawah olah TKP ini tadi, nanti dapat dibagat serba sebagai pendukung. Karena nanti bisa dalam bentuk video animasi itu tentang konstruksi dari konstruksi daripada sejadian raka lantas, yaitu sebelum kemudian sesaat maupun pas kadebana.